Salah satu bakso legendaris juga di Bogor, karena udah bukanya tuh 30 tahun yang lalu. Bakso isi daging cincang sama bakso urat. Wah lemaknya keluar. Wadaw. Seksi banget gak sih? Uratnya nonjol-nonjol gitu. Halo guys, balik lagi dengan aku, Sari dari Separo Akulumak. Jadi sore ini aku di kota Bogor, mau ngajak kalian lagi nih buat makan bakso. Bakso, bakso lagi, bakso lagi. Tapi jangan bosen ya, karena ini baksonya belum pernah ada yang liput. Ini pertama kalinya juga aku makan, namanya bakso Haji Amir. Salah satu bakso legendaris juga di Bogor, karena udah bukanya tuh 30 tahun yang lalu katanya. Tempatnya ada di bakang sini, gak pake lama, yuk kita makan. Bang, ini baksonya ada pilihannya apa aja? Ada baso daging, urat, sama selur. Seporsi berapa harga? Porsinya 18 ribu. 18 ribu ya? Saya mau baso daging sama baso urat. Mau pake sampur? Ini pilihannya berapa harga? Ada kue tiaw, ada biun, mie, cair toge. Saya mau kue tiaw sama toge. Tampur, bayi, gue deh, enggak. Ini dua-duanya kayak Oke guys bakso nya udah ada di depanku jadi ini aku pesannya seperti biasa ya selalu jumbo aku ada pesan ini bakso isi daging cincang sama bakso urat terus pakai kue tiaw toge terus ada tahu dan tetelan juga Harganya seporsi gini Rp33.000 tapi kalau normal harganya Rp17.000 seperti biasa ya sebelum makan berdoa dulu Amin mari makan aduk dulu ya Oh ini harumnya mirip-mirip kayak bakso jawa sih ini Coba originalnya dulu kuahnya Mantap Ini enggak terlalu berkalu sih menurut aku jadi masih agak kayak bakso bening gitu Rasa mecinnya berasa sama garamnya Biar lebih enak aku racik dulu ini sambal di bakso amir Aku enggak mau makan terlalu pedes sih jadi aku masukin sekitar 3 sendok aja Terus masukin kecap sedikit Saus Terus aduk Saking penuhnya susah banget nih ngaduknya Tumpah-tumpah Ya sayang banget belum lima menit Ini kalau kalian lihat aku pakai cabainya sama sausnya nggak banyak-banyak ini aku buka dulu ya bakso gedenya Bakso isi daging cincang Oh lemaknya keluar Wadau Mirip-mirip kayak bakso Pak Joko ya Lemaknya keluar pas dibelah Oh ini dia Bakso daging cincangnya Udah diaduk-aduk Soapan pertama ini aku mau makan bakso gedenya Tuh Lihat guys isinya daging cincang Tocor-tocor sama kuahnya Hmm 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 Ini tuh tipe basunnya garing ya Pas digigit tuh agak padat dan garing Bentar kunyah dulu Jadi tadi baso isi daging kincangnya pas aku belah Dia tuh keluar sali-sali lemaknya Mirip dengan baso Joko yang udah pernah aku liput nih Mirip banget Cuman bedanya daging kincangnya tuh gak sebanyak baso Joko Disini tuh daging kincangnya Ya dalam ukuran normal lah Terus ini aku makannya pake kue tiau Karena aku suka kue tiau Dapet tetelan juga Biar lebih enak makannya Pake kelupuk Cetel-tetel kelupuk ke kuah Baso kecil ya Selanjutnya ini aku pesen ada baso urat Nih ya baso uratnya Wow Seksi banget gak sih Uratnya nonjol-nonjol gitu Makan Yang ini sih surga Aku lebih suka baso uratnya dibanding baso si daging kincang Uratnya tuh umpuk loh digigitnya Pake kelupuk Kedengeran gak ya, soalnya pas aku gigih-gigih tuh crunchy, crunchy, tapi masih bisa ditelan gitu Uratnya bener-bener berlimpah dan dagingnya juga berasa banget Di setiap gigitan ada uratnya, juara basuh uratnya Terus basuh amir ini tuh bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Tiap hari buka, cuman kata bapaknya tutup kalo lagi capek aja Jadi kalian kalo ke Bogor nyari basuh, rekomendasi basuh lagi yang belum pernah dicoba nih salah satunya Basuh amir, lokasinya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 59 seberang Pasar Merdeka Pilihan lengkapnya gak hanya kue tel, ada mie, ada bihun, ada sayur, ada toge, pokoknya semuanya lengkap Dapet tahu juga Tahunya kopong Pak Punten, Pak Haji Amir ya, ya ini udah dari kapan jualan ya pak? Setelah itu udah lebih dari 30 tahun 30 tahun? Iya Oh, disini terus? Iya Ini alamatnya dimana? Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 59, Bogor Bota Ya harganya berapa pak? Ada yang Rp18.000, ada yang Rp22.000 Hmm ada yang Rp18.000, bukanya tiap hari? Iya, ada yang Rp12.000, setengah kursi Basuhnya ada apa aja tuh? Basuhnya ada basuh telur, basuh daging, basuh urat Selain basuh ada mie ayam juga? Ada mie ayam Bukanya tiap hari pak? Tiap hari Dari jam? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Oh iya, oke deh kalau gitu Tadi saya pesen basuh gedenya dua Basuh daging cincang sama basuh urat Iya Sama es teh manis Sama kerupuk Kerupuknya berapa? Rp39.000 Rp39.000 Oke guys, aku udah selesai makan, udah kenyang Jadi ini salah satu rekomendasi basuh yang beda daripada lainnya, namanya basuh amir Dekat jalan merdeka Dan enaknya tuh dia buka tiap hari, jadi bisa kapan aja datang kesini Makasih juga yang udah pernah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog youtube aku, separuh aku lumak Dan follow instagram, tiktok, facebook, facebook, separuh aku lumak Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, dadah Sampai jumpa di vlog-vlog